Kompas siang kami lanjutkan sedara, diduga promosikan judi online tiktoker asal Sukabumi Jawa Barat ditangkap polisi. Pasca penangkapan kampung yang dijadikan lokasi live tiktok terlihat sepi. Penangkapan tiktoker bernama Gunawan alias Satbor oleh polisi dibenarkan Kepala Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Menurut Kepala Desa, ada tiga orang yang ditangkap termasuk Satbor untuk dimintai keterangan terkait dugaan promosi judi online. Pasca ditangkapnya Satbor saat ini kampung yang dijadikan lokasi live tiktok terlihat sepi. Keluarga yang sebelumnya ikut live tiktok dengan Satbor kembali ke aktivitasnya masing-masing. Warga tak menyangka Satbor bisa berurusan dengan polisi. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung babakan baru ini yang biasanya ramai dengan live tiktok sekarang sudah tidak ada. Itu tugahannya apa katanya Pak? Kenapa dia menyelesaikan dengan judi online? Judi online. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai disini saat ini? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin disini Satbor sedang menjalani pemeriksaan. Jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak. Sebelumnya Satbor bersama puluhan warga lainnya di kampung babakan baru, Kabupaten Sukabumi viral. Berkat aktivitas live joget tiktok yang dilakukan setiap hari bahkan nyaris 24 jam. Dari aksi itu gunawan alias Satbor berhasil mengumpulkan saweran dari para penonton antara 400 ribu sampai 700 ribu rupiah. Kemudian uang itu akan dibagi dengan para rekannya yang ikut live. Polisi menetapkan sebelah tersangka dalam kasus judi online yang ternyata melibatkan staf Kementerian Komunikasi dan Digital. Terkait kasus ini Kementerian Komunikasi dan Digital mempersilahkan polisi memeriksa dan akan bersih-bersih internal. Ironis, staf Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjaga ruang digital bebas dari judi online malah jadi tersangka dalam kasus judol. Keterlibatan staf Kementerian Komunikasi dan Digital itu terkuat saat polisi menggeledah lokasi yang diduga menjadi markas judi online di kawasan pertokongan di Galaksi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Staf Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah jadi tersangka itu turut dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi tersebut. Di dalam markas judi online, polisi menemukan belasan perangkat komputer yang diduga untuk mengoperasikan server judi online. Karupen Mas Dimisi Humas Polri, Rikjanturno Joyo Wisnu Andiko menyebut, Oknum staf Kementerian Komunikasi dan Digital itu diduga menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugas dalam memblokir judi online. Dari Polda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa senet telah dilakukan. Ditetapkannya tersangka 11 orang untuk nanti inisial dan seluruhnya akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Namun perlu kami sampaikan terkait dengan perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya mendapatkan asistensi dari Baris Krim Polri. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wawenang oleh Oknum, pegawai pada Kementerian Komunikasi yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Jumat sore kemarin, Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, polisi membawa empat tersangka kasus judi online. Polisi menggeledah sejumlah ruangan di lantai 2 dan 3 kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Beberapa jam kemudian, polisi keluar membawa berkas-berkas di dalam kotak kontainer. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan mendukung pengungkapan kasus judi online yang menjerat pegawainya. Terkait kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan akan bersih-bersih internal serta mendukung polisi untuk mengusut hingga tuntas. Untuk kepolisian, silakan diperiksa. Kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih. Dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung. Dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi pakta energilitas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komunikasi untuk sama-sama melawan judi online. Jadi mohon doanya, teman-teman mudah-mudahan ini juga menjadi upaya baik untuk bersih-bersih. di dalam sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memperlangi judi online. Polisi menyebut, Stas Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini bertugas memantau dan memblokir situs-situs judi online. Namun, wawonan tersebut justru disalahgunakan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai pengelodahan sebuah ruko yang jadi markas judi online di Bekasi, Jawa Barat. Pada Jumat siang, garis polisi kini terpasang di lokasi. Warga di sekitar ruko menyebut tak ada aktivitas mencerigakan dari para pegawai yang bekerja di ruko itu. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dan Jurukamera Andika Hadiat punya liputannya untuk Anda. Lantai 2 dan juga lantai 3 di ruko nomor 39 yang ada di kawasan Grand Galaxy menjadi pusat dalam operasional kantor satelit judi online yang berhasil dicium dan juga digeledah oleh pihak kopolisian. Berada di tengah-tengah kawasan perkantoran yang ada di ruko Grand Galaxy ini seolah-olah menunjukkan bahwa tidak ada hal-hal yang membedakan antara perkantoran ini dengan perkantoran lainnya maupun juga aktivitas yang mencurigakan. Nah untuk mengetahui seperti apa sebenarnya aktivitas sehari-hari dari pegawai yang ada di dalam maupun juga apakah terlihat adanya hal-hal yang mencurigakan, kita akan berbincang langsung dengan salah satu warga yang memang beraktivitas tepat di seberah ruko setiap hari-harinya dengan berjualan ataupun juga membuka kafe. Mas Iqbal boleh disampaikan, sebenarnya kalau dari Mas Iqbal sendiri sering melihat aktivitas para pegawainya ini seperti apa Mas? Pegawai di sini biasanya mereka di luar sini ya, mereka bermain Mobile Legends di sini atau game lain dan bisa juga main PS4 di dalam situ Mbak, ada PS4-nya juga ya. Sampai masuk ke dalam tapi pernah ke lantai 2 atau lantai 3-nya Mas? Saya tidak pernah masuk ke lantai 2 atau 3-nya. Komunikasi nggak Mas? Ataupun juga berbincang terkait dengan kerjaan mereka seperti apa? Bincang hanya berbincang sekedar mereka pesan minuman atau pesan makanan di antarikas ini sudah hanya seperti itu saja. Cuman saya pernah bertanya apakah ini kantor apa ya Mas? Mereka bilang ini kantor admin Mbak, hanya kantor admin biasa yang bekerjanya sehari-hari cuma ya, ketik-ketik sesuatu katanya di atas kantornya. Cuman saya nggak tahu itu, ternyata kantor judul. Mereka mencurigakan apapun, yang saya tahu yang berpakaian rapih itu hanya bos mereka yang bisa datang ke sini. Itu saja. Bosnya pernah ngobrol ataupun juga terlihat seperti apa? Bosnya memakai jas rapih bersama istrinya dan mereka membawa mobil sport warna biru. Dibandingkan dengan perkantoran yang kanan kirinya atau depannya ini tidak terlihat adanya perbedaan ataupun juga hal yang mencurigakan. Iya, tidak ada hal yang mencurigakan dan tidak ada perbedaan, hanya kantor biasa saja. Mas Iqbal, untuk waktu dan informasinya, dan kalau kita melihat juga ini adalah tanda garis polisi yang memperlihatkan bahwa memang pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga menggali informasi untuk kemudian bisa mengusutun tas terkait dengan penemuan ataupun juga penggeledahan kantor satelit judi online. Dan diketahui dari hasil operasi kantor satelit ini sendiri, setidaknya ada 4.000 situs judi online yang telah ter-input dan dengan rincian 3.000 situs judi online diblokir dan 1.000 situs dibina agar tidak diblokir oleh kantor satelit. Jadi, Adriksi Valencia, Andika Ahadiyat, Kompas TV, Bekasi, Coba Barat. Masih seputar judi online, Saudara Satgas khusus judi online merilis pengungkapan kasus judi online dengan barang bukti uang lebih dari 70 miliar rupiah. Situs judi online dengan nama situs slot 8278 ini dikendalikan oleh warga negara Tiongkok dan berskala internasional. Polisi menangkap 7 tersangka, 1 warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia. Situs ini menawarkan cara mudah untuk berjudi tanpa registrasi nomor telpon hingga saldo yang murah mulai dari 10.000 rupiah. Kita akan melakukan dokumentasi foto bersama. Situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia. dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 8278 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial termasuk pada grup telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal 10.000 rupiah tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Di masa kampanye Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil gerak cepat bertemu Presiden Prabowo dan Jokowi.